Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat, salam pukar cegas Berjumpa kembali dengan Ibu Cici Dalam pembahasan tema 3 Tokoh dan penemuan Dan subtema 1 Penemu yang mengubah dunia Dalam pembahasan kali ini Kita akan belajar tentang Komponen-komponen listrik sederhana Beserta fungsinya Dan juga tentang rangkaian listrik secara seri Dan rangkaian listrik secara paralel Baiklah, supaya lebih jelas Mari kita simak bersama-sama penjelasannya Kompetensi dasar IPA kita pada hari ini 3.4 Mengidentifikasi komponen-komponen listrik Dan juga fungsinya Dalam rangkaian listrik Sederhana 4.4 Melakukan percobaan Rangkaian listrik Sederhana Secara seri dan paralel Tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Melalui video Siswa dapat menjelaskan Komponen-komponen listrik Dan fungsi-fungsinya Dengan benar 2. Melalui praktik Siswa dapat merangkai listrik sederhana Secara seri dan paralel Dengan benar Pengertian baterai Baterai adalah sebuah alat yang dapat Merubah energi kimia Yang disimpannya Menjadi energi listrik Yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik Hampir semua perangkat elektronik portable Seperti Handphone Laptop Center Remote control Jam dinding Radio portable Jam tangan Dan masih banyak lagi Jenis-jenis baterai Setiap baterai Terdiri dari terminal positif atau katoda Dan terminal negatif atau anoda Serta elektrolit Yang berfungsi sebagai pengantar Arus listrik baterai Adalah arus searah Atau DC Baterai terdiri dari 2 jenis Baterai primer Atau baterai sekali pakai Baterai jenis ini Umumnya memberikan tegangan 1,5 volt Dan terdiri dari berbagai jenis ukuran A3 sangat kecil A2 kecil C medium D besar Bentuk kotak dengan tegangan 6-9 volt Baterai sekunder Jenis baterai yang bisa diisi ulang Atau resengable baterai Contohnya NECD nickel caddium NEMH nickel metal Hiraid Li ion Litium ion Apa saja kah komponen listrik Rangkaian sederhana Mari kita simak Ada batu baterai Selanjutnya kabel Lalu ada bulan lampu Saklar Dan juga ada dudukan baterai Nah sekarang Apa saja kah fungsinya Batu baterai Menyediakan arus listrik Bagi peralatan elektronik Baterai Menyimpan energi potensi listrik Dalam bentuk sel volta Kabel Sebagai penghantar arus listrik Yang terdiri dari Konduktor dan isolator Konduktor Bahan penghantar listrik Biasanya dari tembaga Atau aluminium Sedangkan isolator Dari bahan polimer Lampu Sebagai penerangan Di dalam keadaan gelap Bisa dipakai pada senter Dan juga di rumah-rumah kita Kemudian ada saklar Berfungsi sebagai Alat penyambung Dan pemutus Arus listrik Dan tempat dudukan baterai Yang berfungsi untuk Memudahkan baterai bertahan Dan tidak mudah lepas Baterai terdiri atas beberapa bagian Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing Berikut komponen-komponen dari baterai Dan penjelasannya 1. Batang karbon atau C 2. Pembungkus dari seng Atau ZN 3. Ammonium klorida Atau NH4Cl 4. Mangan dioksida Atau MNO2 dan karbon Dan fungsinya Batang karbon sebagai kutub positif Pembungkus dari seng Sebagai kutub negatif Ammonium klorida Sebagai elektrolit Dan Mangan dioksida Sebagai depolarisator Berikut aki dan komponen-komponennya 1. Kotak baterai 1. Kotak baterai 2. Tutup 3. Plat baterai 4. Seperator atau penyekat 5. Sel 6. Penghubung sel 7. Pemisah sel 8. Terminal baterai 9. Tutup ventilasi 9. Tutup ventilasi 10. Elektrolit Atau larutan elektrolit Baiklah, mari kita jelaskan satu persatu fungsinya 1. Kotak baterai Berfungsi untuk Menampung dan pelindung Bagi semua komponen baterai Yang ada di dalamnya Seperti sel Menghubung sel Memisah sel Plat baterai Dan lain sebagainya Selain itu Kotak baterai ini juga berfungsi Sebagai ruang Endapan-endapan pada bagian bawah kotak baterai Pada umumnya Warna baterai ini Transparan Agar bisa melihat jumlah elektrolit baterai Tersebut Berapa jumlahnya Kedua, tutup Berfungsi sebagai Tutup bagian atas bagian baterai Tempat dudukan terminal-terminal baterai Dan juga Lubang ventilasi Ketiga, plat baterai Terdapat dua plat baterai Yaitu plat negatif Dan plat positif Kedua plat tersebut terbuat dari Antimoni dan paduan timah Salah satu yang mempengaruhi kemampuan baterai Dalam mengalirkan arus adalah jumlah dan ukuran platnya Semakin besar atau banyak platnya Maka semakin besar pula platnya Empat Separator Separator ditempatkan diantara plat positif dan plat negatif Ada pun bentuk dari separator ini memiliki pori-pori Supaya memungkinkan larutan elektrolit melewatinya Separator ini juga berfungsi untuk mencegah hubungan singkat antar plat 5. Sel Sel atau elemen pada aki ini terdiri atas plat positif dan plat negatif Yang dibatasi oleh penyekat diantara kedua plat tersebut Sel-sel baterai dihubungkan secara seri atau dengan lainnya Sehingga jumlah sel baterai akan menentukan besarnya tegangan baterai yang dihasilkan 6. Penghubung sel Merupakan plat logam yang dihubungkan dengan plat-plat baterai Ada dua jenis plat penghubung pada setiap sel Yaitu untuk plat positif dan plat negatif Penghubung sel pada plat positif dan negatif tersebut disambungkan secara seri untuk semua sel 7. Pemisah sel Bagian ini merupakan bagian dari kotak yang memisahkan setiap sel yang ada di dalam komponen-komponen aki Tanpa adanya bagian yang satu ini, aki tidak bisa bekerja dengan baik 8. Terminal baterai Pada umumnya ada dua buah terminal pada baterai Yaitu terminal positif dan juga terminal negatif Yang terletak pada bagian atas aki Kita harus bisa membedakan mana terminal positif dan mana terminal negatif 9. Tutup ventilasi Tutup ventilasi ini hanya terdapat pada jenis baterai yang basah Yang berfungsi sebagai tutup lubang yang digunakan untuk menambah atau memeriksa aki baterai Dan juga terdapat buang ventilasi yang berfungsi untuk membuang gas hidrogen 10. Elektrolit Larutan elektrolit ini yaitu cairan pada baterai yang merupakan campuran dari asam sulfat H2SO4 dan air H2O Secara kimia, campuran tersebut bereaksi dengan bahan aktif pada plat baterai untuk menghasilkan listrik Baterai yang terisi penuh mempunyai kadar 36% asam sulfat dan 64% air Marilah kita simak penjelasan rangkaian seri dan paralel Rangkaian seri Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya pada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik Pada rangkaian ini semua lampu tersusun berurutan Jika satu lampu dimatikan maka aliran listrik akan terhenti dan semua lampu juga akan mati Rangkaian seri Keuntungan rangkaian seri Keuntungan rangkaian seri Besar kuat arus listrik yang tidak dibagi sehingga lampu dalam rangkaian lebih terang Contohnya adalah lampu hias yang disusun secara seri Rangkaian paralel Rangkaian paralel adalah Rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik Karena arus listrik memiliki lebih dari satu jalur yang diambil Maka rangkaian masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan Rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama antar cabangnya Namun kuat arusnya berbeda-beda Sehingga lampu pada rangkaian ini lebih redup Nah ini adalah contoh rangkaian yang disusun secara paralel dan pengaplikasiannya pada lampu lalu lintas dan juga pada jaringan rumah-rumah kita Demikianlah anak-anak pembahasan kita pada hari ini tentang komponen-komponen listrik sederhana dan juga fungsinya Terima kasih Bantu baterai sekunder Batu baterai yang masih bisa diisi bulan Contohnya adalah batu baterai yang digunakan pada handphone kita dan lain-lain Nah sekarang tugas kalian adalah mempraktekan bagaimana membuat rangkaian listrik secara seri dan membuat rangkaian listrik secara paralel Mintalah bantuan kepada kakak atau orang tua kalian untuk mengerjakannya Sebelumnya jawablah pertanyaan terlebih dan belum Bagaimanakah keadaan lampu ketika semua lampu sudah terhubung dengan batu baterai pada rangkaian listrik yang kalian buat Dan bagaimanakah keadaan lampu jika salah satu lampu kalian lepas Jawablah pertanyaan sebelum kalian melakukan percobaan Lalu lakukanlah percobaan dengan mengisi langkah-langkahnya Setelah itu buatlah kesimpulan Baiklah sahabat cerdas Salam, ikat, cerdas Ibu akhiri pertemuan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat